Pemimpinan penggunaan dari sekretas dengan pembangunan asuman di Jakarta Besarating Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih 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 Pencanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian kita masukkan ke karung beras, karung beras yang dari bahan penulisan itu ya, yang berlubang itu, yang 25 kg, kita masukkan ke sana hanya kurang lebih setengah karung beras. Kemudian setelah itu kita sisipkan, kita tali rafia, kita sisipkan. Kemudian setelah itu kita siapkan nanti untuk bahannya, jadi barat masa itu kita siapkan bubunya. Yang pertama nanti kita siapkan tempatnya, disini kita menggunakan komposter atau ember, sebenarnya ember juga ember sisal, jadi kalau bubuk punya ember bekas itu kita bisa manfaatkan. Nah nanti yang kita gunakan untuk praktik bubunya 20 liter, bubunya sudah disiapkan embernya, 20 liter. Kemudian kita isi yang pertama itu dengan air cucian beras, kita tahu air cucian beras itu disana dia air lari, air cucian beras atau air lari ya. Disana banyak mengandung nutrisi, bubunya lengkap ya, ada nitrogen, ada hospoda dan sebagainya banyak sekali, bukan ada protein, karbohidrat, cuma ada disana semua. Kemudian yang lebih penting lagi disana ada mikroorganismenya atau istilahnya jasadnya yang berperan untuk memasak ya, bubunya, untuk merombak. Nah itu ada juga disana, kemudian juga kita tambahkan nanti air kelapa tua yang disana juga berperan sebagai jasadnya atau tumbuh, selain juga banyak nutrisi juga yang ada disana ya. Nah kemudian itu kita tambahkan masing-masing satu liter untuk ukuran setengah karung beras bahan tibah tadi. Itu sekitar kira-kira berapapun lima kilo ya setengah karung beras bahan tibah, nah kemudian nanti kita tambahkan setelah itu molase, molasenya itu untuk satu liter molase itu untuk empat ratus kilogram bahan. Jadi nanti kalau sudah, biasanya sudah saya ukur dulu, jadi nanti kita menggunakan sekitar 19-20 mili molase. Nah molase ini fungsinya untuk memberi makanan mikroorganismenya dan bagaimana. Jadi istilahnya untuk bakarnya, energinya, itu harus ada. Kalau misalnya molase atau otakas tepun itu tidak ada, kita bisa manfaatkan gula, boleh gula pasir atau gula merah atau gula karengan, barang karengan. Sayang ya, nah ini bisa diadakan, kalau itu tidak ada. Tapi kalau kekasih itu sudah banyak buji sini ya, itu juga lembah juga, jadi semuanya kita menggunakan bahan kita juga, air cucian kebas, kemudian juga, air telapak tua itu juga, merupakan lembah. Nah, jadi kita enggak perlu pakai diaktifator lagi ya, bu, ya, karena di air cucian kebas sudah ada diaktifatornya. Nah, kemudian setelah itu, kita yang terakhir, ini kita siapkan air sumur, ya, air sumur sebanyak 7 liter, tatuang yang terakhir itu, ya. Nah, apakah harus pakai air sumur? Sebaiknya iya, kalau pun tidak ada, itu kita bisa menggunakan air pump, Tapi kan air pump mengandung kakori, nah itu harus diundapkan minimal 1x24 jam, ya. Nah, jadi supaya, harapannya kakori sudah mengundap, dan kita tuang yang atasnya. Saya kira itu, kemudian, cukup mudah, tapi, jadi setelah itu, kita masukkan bahan yang ditarung tadi ke dalam air dan ramuannya tadi yang sudah kita siapkan, dimasukkan ke sana, kemudian kita buat menghentah, setelahnya apa, penggelap, jadi diberi, ya, ambres, diambres, diberi pemberat, diberi pemberat, oke. Jadi jangan sampai nanti mengapung, kalau mengapung, diberi pemberat, misalnya batu, gitu ya, bu, ya. Nah, setelah itu ditutup, ini karena prosesnya harus, harus terendam, bu, ya, istilahnya tidak beri, ada udara masuk selama 7-10 hari. Ya, atau nanti bolehlah, misalnya kita tambah waktunya, sampai 2-4 gelas, ya, oke. Nah, kita selama kurun waktu itu jangan dibuka, boleh, yang ketika sudah 7 hari, itu dicoba dilihat, biasanya sudah, sudah terfermentasi, jadi sudah selitamin, ya. Nah, itu nanti di permukaannya, di airnya itu akan muncul buca, nah, itu menandakan kalau proses pemombosan, pembuatan pemombosinya itu sudah jadi, Biasanya matang, kalau kita memasak itu sudah jadi, itu ya, bu, ya, sudah matang, jadi sudah terbentuk, apa namanya, bucak di permukaannya. Biasanya ada warna, tergantung yang dikomposnya, dikomposkan. Nah, misalnya banyak tadi, apa namanya, buah yang berwarna kuning, gitu, seperti jeruk, atau papaya, gitu, biasanya nanti warnanya santik, bu, atau nanas, gitu, warnanya nanti akan berwarna kuning, dan baunya itu, baunya seger, seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah, setelah terbentuk becak, misalnya, biasanya nanti sepuluh hari, nanti akan terbentuk becak di atas, kan, tarungnya diangkat, tarungnya diangkat, kemudian airnya, nanti sudah itu, sisanya itu sudah jadi POC, ya. Nah, nanti kalau mau di, kalau mau dijual, jadi kalau, kalau dibuat sendiri, kan banyak, ya, bu, ya, jadi tiap hari, ibu-ibu bisa bikin seperti itu. Nah, itu kalau ada kelebihan banyak, itu bisa dijual, tuh, malah, loh, satu botol, apa, aqua yang enam ratus mili itu, minimal itu sepuluh ribu, ya, jadi nanti bisa menambah income-nya ibu-ibu, kalau misalnya waktu itu berlaku, misalnya itu, tapi kalau untuk dijual, Nah, biasanya nanti supaya kelihatan lebih bersih, itu bisa disaring, walaupun sebenarnya itu sudah, sudah bersih, apa, yang keluar, yang bahan padatnya yang dikarung itu jarang yang keluar, ya. Nah, itu tuh nanti untuk aplikasinya bisa di, ya, apa, nantinya, di-encetkan dulu, satu banding sepuluh, ya, jadi satu liter POC untuk, kita tambah, sepuluh liter air, air sepuluh. Nah, kita kira itu untuk aplikasinya nanti tergantung untuk tanaman seperti apa, nanti, mungkin buketnya ya, bu, ya, atau sambil, nanti sambil jalan, kita kita praktek. Kemudian yang kedua, untuk kompos padat. Nah, tadi yang kompos traik, tadi kan ada sisanya tubuh yang dikarung, nah, itu sebenarnya bisa kita fungsikan untuk dibuat kompos padat. Nah, bisa dibuat untuk kompos padat, belinya saja, memang nutrisinya sudah banyak yang terlanti air. Nah, nanti kita bisa tambahkan, misalnya, dengan, apa, namanya, buku kandang, ya, kemudian bisa ditambahkan kapur, molasur, ya, atau bahkan, mungkin bahan sekalian lain juga kita bisa langsung tambahkan. Nah, itu, kemudian saya akan langsung saja, karena ini untuk yang kompos padat, kompos padat, nanti bahannya dari sisanya daun-daunan ini, ya, bu, ya, dari rindah tekanan, kan, nah, nanti kita di ember yang hitam besar itu. Jadi, intinya nanti kita bisa masukkan bahan tadi, kita cacah sama, supaya cepat nanti daun-daunnya tadi, kemudian setelah itu kita tambahkan yang pertama itu, bu, yang pertama itu pupuk kandang, ya, pupuk kandang ini fungsinya selain sebagai menyambah kualitas pupuknya, ini juga di sana mengandung nutrisi yang banyak sekali, walaupun tidak, maksudnya juga nutrisinya walaupun tidak sepertinya pupuk kimia, ya, bu, ya. Nah, tetapi juga, selain itu, seistimewanya dia juga mengandung bioaktifator, atau seperti EN4 itu, bu, bu, ya, bu, ya, bu, ya, bu. Nah, itu sudah ada di pupuk kandang, ya. Kemudian, beratnya tadi itu sekitar 15 cm, ya, bu, ya, nanti kalau di ember itu biasanya jadi 2 lapis. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga karena bioaktifatornya yang ada di pupuk kandang itu juga butuh energi. Jadi dia sempatnya cepat nanti merombaknya, memasaknya, itu kita tambahkan juga molase. Nah molasanya itu sama, jadi untuk 1 liter molase atau tegas tepung itu untuk 400 kg bahan. Nah walaupun terpaksanya ya bolehlah 1 liter untuk 500 kg bahan. Kemudian nanti dilarutkan dulu molasanya, jadi 1 liter itu untuk 10 liter air sumur. Nanti pemakaiannya dia menantapkan, tapi tidak hanya itu airnya, bioaktifatornya itu atau mikroorganismenya itu ya jasatnya tadi bisa berkembang. Itu dia juga butuh lingkungan yang nyaman, kita tambahkan nanti kapur bu ya. Jadi keasamannya itu biasanya kalau kita tidak tambahkan kapur nanti lama, berkembangnya itu nanti lama. Disini perlu kapur sebanyak sama 2,5-5 persen, jadi nanti ditaburkan saja di permukaan ya. Kemudian nanti juga karena yang kita komposkan ini bahan yang sulit terlombak bu ya. Mungkin kalau buku kandang agak lama ya bu ya, kalau kita istilahnya menggantungkan pada buku kandang, nanti kita tambahkan bioaktifator. Nanti ada bioaktifatornya ya, sudah disiapkan. Kemudian untuk bioaktifator juga sama, jadi 1 kg bioaktifator untuk 400-500 kg bahan. Jadi nanti juga ditaburkan, nanti bisa saja di permukaan. Sudah, kalau sudah bu ya, nanti yang terakhir kita tambahkan air. Nah, untuk yang kompos padat nanti tidak sampai ada sebanyak itu, tapi nanti di, apa istilahnya, di ciprat-cipratan atau pakai ini buku. Apa yang digulungi dulu buku semprot ya. Jadi supaya tidak kebabiasan basarnya, ya, sebaliknya tidak ciprat ya. Nah, kemudian setelah itu, jadi nanti sampai lembab gitu saja bu. Nah, ini untuk mempercepat, tempat proses perlumbakannya juga ya. Yang terakhir, karena ini prosesnya butuh udara, maka nanti kita beri pralon, ya, kita tancapkan pralon di tengah-tengahnya, kemudian ditutup plastik, ya. Nah, nanti kalau kita lihat embernya, biasanya nanti cukup untuk 2 lapisan, ya. Jadi nanti untuk lapisan berikutnya bisa kita tambahkan lagi bahan yang baru. Jadi bisa, kalau bisa cukup untuk berlapis, kalau kayak satu ya berarti bisa laktur satu. Nah, kemudian proses ini juga bisa dilakukan di luar dulu, dicampur di luar. Kemudian basung-basung dimasukkan ke ember, dikasih balon, dan ditutup plastik, ya. Nah, nanti berapa lama, ya, berapa lama proses ini berlangsung, nanti seminggu sekali, supaya proses itu cepat matang, atau kompas itu cepat matang, itu kita aduk seminggu sekali, ya, bu, ya. Nanti di versani kalau misalnya airnya, kelembapannya itu sudah menurun, Jadi, apa, bahannya itu sudah mulai agak kering, nanti ditambahkan airnya, gitu, ya. Nah, biasanya saya untuk pengalaman untuk menggunakan bioaktivator ini, itu 21 hari biasanya sudah jadi. 21 hari biasanya saya sudah jadi, saya bikin itu. Tapi nanti dilihat, nah, cirinya apa yang sudah jadi? Biasanya nanti warnanya itu sudah menjadi gelap, ya, menjadi gelap. Kemudian, ini, apa namanya, seratnya itu sudah, sudah, apa ya, sudah tidak seperti bahan yang sebelum dikomposkan, jadi sudah tidak kelihatan daunnya. Itu jadi sudah lebih halus. Kemudian juga sudah tidak berbau. Sudah tidak berbau, ya. Kemudian kalau suhunya itu mungkin nanti bisa dilihat apakah masih panas atau enggak. Biasanya kalau sudah jadi, sudah menurun suhunya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau sudah, kalau memang sudah jadi, paling sempat 21 hari, ya, bu, ya. Nah, nanti mungkin bisa satu bulan atau satu setengah bulan. Tapi kalau pakai bioaktivator itu biasa 21 hari, bu, ya. Saya biasanya bikin seperti itu. Kemudian nanti bisa dipandai. Kemudian kalau mau dijual, itu kita bisa saring terlebih dahulu. Jadi kalau untuk sendiri saja, bisa langsung diakbitasikan. Saya kira kalau untuk pokok padat, itu pemakaiannya, kalaupun lebih itu tidak menjadi masalah, ya, bu, ya. Kalau untuk pokok organik. Tumpah lewat. Kita siapkan air cucian beras, banyak 1 liter. Kemudian air kelapa, ini 1 liter. Kemudian juga molasenya, ini 1 liter untuk 400 sampai 500 kilogram bahan. Limba. Kemudian kita tambahkan juga air sumur. Air sumurnya 7 liter. Saya kira itu untuk bahan POC-nya. Kemudian untuk bahan organik padat, yaitu limba, limba, pencarangan, tanaman pencarangnya. Kampang. Kemudian, kering. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Jadi menonton Terima kasih telah 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 menonton Mungkin akan saya bicarakan dengan kawan saya itu, dia kemana-mana promosi ember tumbuh. Dan itu dihasilkan setiap rumah tangga kalau punya itu, Udah ibu tidak perlu lagi membuang sampah kemana-mana, itu bisa dijadikan. Dan setiap saat ibu tersedia pupuk cair. Nah, memang penelitian mahasiswa saya, saya juga membimbing mahasiswa, ada tiga-empat orang gitu ya. Kita analisis di laboratorium. Nah, apa itu cairan yang dihasilkan dari ember tumbuh yang di bawah itu ya, itu memang dari segi jumlah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sedikit sekali. Dibandingkan dengan, kalau ibu mungkin pernah yang ibu KWT, kan ada ya, apa itu, batasan dari kementerian itu, pupuk cair di Indonesia itu kayak apa. Nah, tetapi yang di ember tumbuh itu sahuh dari yang ditetapkan oleh kementerian. Tetapi, tetapi, itu apa, dampaknya, artinya, kasihatnya itu memang luar biasa. Jadi, saya, mahasiswa saya sudah memperhatikannya dengan pemberian Pak Popo yang POC juga, kita akan sebut POC. Yang berasal dari ember tumbuh itu, pasti lebih bagus daripada yang tidak dikasih. Dan terutama untuk keperluan-keperluan di sayur. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian seperti sini, tadi Pak Dukuh ya, Pak Dukuh itu, di sekitarnya ada sayur dan sebagainya, saya mau ditunjukkan nanti. Nah, itu sebenarnya setiap saat Ibu memobok dengan yang dihasilkan, sudah tidak kemana-mana lagi. Nah, saya pikir itu kalau itu bisa dipraktekan gitu ya, itu luar biasa. Dari segi tadi yang saya katakan, bahwa unsurnya sedikit, tetapi kasiatnya tinggi. Nah, saya belum menganalisis sebenarnya kasiat yang ditimbulkan oleh popo yang berasal dari ember tumbuh itu apa. Tetapi, saya menduga di sana tadi, Ibu-Ibu bicara masalah enzim. Tentangan di sana banyak enzim dan mencet pengatur tumbuh, dan juga sifat-sifat baik pesticida ya, sifat-sifat pesticida itu kan membunuh organisme yang tidak perlu. Nah, itu mungkin juga dimilikinya. Itu sedang kami akan upayakan untuk menganalisis detil apa sebenarnya yang ada di dalam sayuran yang dihasilkan oleh ember tumbuh. Nah, mungkin... Terima kasih telah menonton!